Nah yang bagus ini pertanyaan Jadi ada orang digigit lintah Lah Yang jadi pertanyaan Darah yang sehabis digigit lintah Biasanya keluar terus lah Karena dia punya zat Satu zat yang mana bisa Mengencerkan darah Jadi di mulut lintah itu lah Kalau menurut kedokteran dia gigit kita Dia punya pengencer darah Jadi keluar terus Gimana apakah itu najis atau tidak Darah itu Kalau darah kita sendiri lah Darah kita sendiri dan itu tidak banyak Bagaimana banyak itu Lebih daripada kalau seperti Uang logam Lah kemana-mana Darahnya mengalir kemana-mana Sudah lah itu najis Tapi kalau seperti lintah cuman sedikit lah Ada keluar sedikit Itu dibersihkan itu tidak masalah Tidak najis seperti itu Kenapa seperti orang yang Memencet jerawat Atau apa Orang yang Bisulnya pecah Selama tidak darahnya kemana-mana Berpindah dari satu ke satu Lah dari sini ke sini ke sini Nah ini sudah najis Tapi kalau masih mengalir Tidak terputus Di situ saja dia Itu tidak apa-apa Tetapi kalau sudah kemana-mana Nah ini najis Darahnya Najis Nah seperti lintah tadi bagaimana Kalau nyepian biarkan lintahnya tetap nempel Nah ini tidak sah udunya Lintahnya nempel Ini kalau dicabut darahnya kemana-mana katanya Lepas saja lintahnya Lepas Terus dikasih apa biasanya Biar darah tidak kemana-mana Kasih micin Bisa dikasih micin Katanya dikasih micin Kasih micin Ditapalkan micin itu darah Darah mana Membeku ya Betul lah Jadi kalau nyelintah punya pengenjar darah Micin itu katanya pembeku darah Jadi biarkan tempelkan Nah itu Atau dikasih seperti minyak Minyak Nah berhudu Cuman kalau nya secara Apa namanya Darah itu tidak banyak Darah itu tidak banyak Maka itu tidak najis Kalau nyepian setelah sholat Lalu keluar lagi lah Seperti habis bekam itu kan Kadang ada keluar sedikit Dilukanya itu Kalau sedikit tidak masalah Tetapi kalau sudah banyak Lah dibaratkan dalam Dikumpulkan itu Merahnya disini Seperti uang logam Nah banyaknya seperti Ulang-ulang itu najis Tetapi kalau kurang daripada itu Itu tidak Nah Najis Paham Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton